Nama bakal jawab pres untuk mendampingi baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan saat ini sudah ditunjuk. Meski begitu namanya masih disimpan karena pihak koalisi perubahan masih menunggu momentum yang tepat. Terkait dengan nama jawab pres Anies, Wakil Ketua Unggung Menasdem Ahmad Ali menilai, Putri Presiden keempat RIA Abdul Rahman Wahid atau Gusdur, yakni Yeni Wahid, dinilai cocok untuk jadi pendamping. Dikutip dari Kompas.com, Ali lantas menyebutkan sejumlah kelebihan yang dimiliki Yeni yang dinilai mampu melengkapi Anies. Seperti figur yang bisa mewakili nandatul ulama atau NU termasuk mewarisi pemikiran Gusdur yang dipandang sebagai sosok yang menjunjung tinggi pluralisme. Yeni juga dikenal memiliki wawasan kebangsaan dan global yang mumpuni. Ia dianggap bisa jadi figur yang dapat menarik konstituen perempuan. Untuk itu, Ali berharap Anies memilih Yeni untuk jadi bakal jawab pres untuk mendampinginya. Ali bahkan menyebut bahwa dirinya sangat bahagia bila Yeni yang dipilih oleh Anies. Nama Yeni Wahid sendiri sebenarnya sudah termasuk figur yang dipertimbangkan menjadi pendamping Anies. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Meskipun itu, saat ini Anies disebut sudah mengantongi satu nama bakal jawab presnya. Rencananya deklarasi nama jawab pres Anies akan dilakukan setelah ia pulang dari menundaikan ibadah haji di Bengkah Arab Saudi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!